assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi di channel saya kembali kali ini saya mau mereview sebuah barang elektronik ini review singkat aja ya teman-teman jadi gue baru beli headset lagi nih review headset kabel ya sekarang ya earphone pakai kabel nih mereknya merek lokal jt buatan Indonesia asli produk Indonesia ini katanya jt dan yang gue suka ini gue dapatnya harganya murah banget temen-temen jadi cuman 14.900 temen-temen gue belinya di Tokopedia ya waktu itu lagi ada itu ya apa kayak promo gitu di waktu Indonesia belanjanya Tokopedia jadi ini cuman gue cuman beli dengan harga segini loh kalau saya tuh harganya 14.900 tipenya jtpom ya temen-temen jtpomp karena terus terang di deket rumah gue juga ada toko HP itu di depannya hidup di depan jalan raya dan itu tuh headset paling murah disitu tuh kalau gue beli harganya Rp75.000 temen-temen jadi ini dengan harga Rp14.900 ya bener-bener no-brainer lah harganya bener-bener worth it banget sih kalau menurut gue dapat dapat sebuah headset walaupun masih kabel ya langsung aja kita buka ini jt-nya tipe POMP ya POM nah tuh temen-temen POM series ya kelebihannya apa nih call answer button terus ada noise cancellation nya nya juga tuh lihat dok harga Rp14.900 ada fitur noise cancellation nya juga bagus banget sih nih apalagi nih tuh dia ada mic nya bisa buat melpon high quality sound nanti kita coba juga ya seberapa bagus suaranya jadi untuk mengetahui nanti suat kualitas suaranya gue juga bakal ini ya ngetes langsung yang gue deketin ke mic HP ini yang gue pakai ngerekam nih gimana gitu kualitas suaranya pastinya sih nggak bisa seril kita denger langsung ya cuman ya ada gambaran lah seberapa bagus headset ini gitu penasaran juga sih gua nah ini jadi cuman dipaketannya kardus warna orange gini cuman dapat headset doang temen-temen dan ya deh di ujung di ujung apa jacknya ini ada penutupnya ya bagusnya ya dikasih penutupnya oke langsung kita buka dan kita tes nah disini ada tombolnya gimana kualitas suaranya pakai eh tentunya musik yang ncs ya no no copyright sound nah ini gua sekarang lagi dengerin langsung nih temen-temen dan menurut gua bagus banget nih lumayan bagus nih suaranya nih nggak nyangka gua untuk harga Rp14.900 bassnya nampol nih temen-temen bassnya agak jeduk-jeduk cuman nggak terlalu nampol banget sih masih bersahabat lah di kuping oke nih seperti ini nih suaranya nih gak tau kedengeran nggak apa nggak ya di videonya nanti kemudian kedengeran nih gua taruh di samping micnya kamera HP yang gua pakai rekamnya kita coba lagu yang lain nah ini lagu yang lain gak tau kedengeran nih gak tau kedengeran oke kita coba lagu yang lain oke temen-temen kali ini pengetesan kita coba lagu yang lain oke temen-temen kali ini pengetesan pengetesan micnya dari si headset murah meriah ini jt pom series ya nah ini hasilnya gimana menurut kalian hasil pengetesan micnya ini tambah lama gua jauhkan dari mulut tes tes 1 2 3 tes 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 Gua deketin lagi Halo Gimana menurut kalian Kalian nilai sendiri ya Bagus apa enggak Kualitas micnya Dan ini Kualitas micnya ketika gua pakai nyanyi Di semule ya Ini contoh suaranya Oke teman teman Segitu aja review singkat Dari headset Murah meriah merek JT ini Produk lokal buatan Indonesia Seri-seri lainnya banyak Cuman ini gua beli yang Versi paling murah ya Menurut gua ini paling murah Gatau kalau ada yang lebih murah lagi Karena harganya cuman 14.900 saat gua beli Menurut gua sih Headset ini Headset ini worth it banget untuk dibeli Karena terus terang suaranya bagus Opini pribadi gua bagus banget Dibandingkan Headset-headset murah yang pernah gua beli Sebelumnya ya Di deket rumah Di toko hp deket rumah Toko aksesoris hp deket rumah Gua pernah beli headset-headset murah Dari mulai harga 25.000 yang paling murah Sampai ke 50.000 Kalau gak salah waktu itu Gua pernah beli disitu Dan kualitas suaranya ini Menurut gua malah lebih bagus Dari Yang headset seri 50.000an Itu yang di toko hp di deket rumah gua gitu Jadi menurut gua worth it banget Kalau misalnya tadi gua masukin contoh Suaranya ke handphone ini ya Gua deketin ke micnya Mungkin kurang begitu keliatan ya Bagusnya gitu Tapi aslinya jauh lebih bagus dari suara itu temen-temen Gua pastiin Oke Bassnya tuh lumayan berasa Jedak-jeduknya Treblenya juga berasa Stagingnya juga bagus Kalian jangan mengharapkan Kualitas suara yang Premium banget sih ya Karena ini kan headset murah Tapi untuk Dengan kisaran harga segitu Kalian dapet Kualitas suara yang Lumayan lah Lumayan banget gitu Kalau menurut gua Oke segitu aja review singkat Dari headset JT POMP series ini Dan ini Merupakan opini pribadi ya temen-temen Jadi gua sama sekali Nggak dibayar sama JT Nggak di endorse lah Amat pihak JT Jadi opini pribadi gua Menurut gua headset ini Untuk harga segitu Murah banget Kualitasnya lumayan lah Untuk kalian Jadi buat panduan Buat kalian aja Yang pengen nyari headset Murah meriah ya temen-temen Review jujur lah istilahnya Oke Segitu aja Videonya Kalau kalian suka Jangan lupa di klik like Share Comment And paling penting Subscribe temen-temen Subscribe Biar gua lebih Semangat gitu ya Bikin video-video baru Untuk kalian Oke Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax